foodcourt paling lengkap sejagat raya gak tau sih lu mbaknya oh kray oh kray mas ini emang punya chevarno sorry mas, saya gak tau promil siapa tau bisa makan, kita jadi di video kali ini bakalan seru banget, karena di video kali ini aku mau review salah satu foodcourt jadi kayak jarang-jarang banget ya sih bukan jarang-jarang, malah Indira gak pernah nge-review foodcourt tapi kali ini aku mau kayak makanan aku itu cuman makanan di foodcourt ini dan ini adanya di daerah BSD namanya Temurasa Foodcourt nah disini katanya foodcourt paling lengkap sejagat raya gak tau sih lu mbaknya kok lengkap banget, katanya ada dari Korea Nusantara kita juga, di Indonesia jadi kita langsung cobain aja oke tapi sebelum menonton videonya, pastikan dulu kalau udah subscribe channel Jadera KalistaTV nyalain juga notifikasinya, supaya sampai jumpa di Jadera Kalista Squad oke oke langsung kita liat-liat dalam ada apa ya tuh guys disini ada Somai, ada ini Thailand Guava makanan Makassar iya nanti makanannya di luar, karena ini ada lagu ya ada janji jiwa, hai mas janji jiwa Bambi Rudy ih ada Bang Pin wah yaa udah keganti ada Bang Pin tadi mas bisa diganti ke yang tadi gak mas? gak bisa ya? kita tungguin dulu ya mas ya, ada temen saya ini ganteng banget lagi ya lama banget enggak enggak, aku mau ada Bang Pin pokoknya kita tungguin ya yaudah guys pokoknya ada Bang Pin tadi guys kita harus lanjut nge-review ini ini apa? saya pilih sendiri ya wah seru banget gawat banget nih ya haba lah ih aduh kulit wah kulit apa tuh? itu kulit ayam kirain kulit sunat orang nafsu korang nafsu daging gak, kamu mau pake daging gak? iya pake daging, ini aja nih siapa sih temannya pak? gak tau, ini apa mas otak-otak ya? otak-otak singapur wess ntar kita langsung ngomong bahasa singapur kita daging iya pak Utap mau dapak iya deh yang penting kita beli aja dulu nanti kalau Utap mau gampang ini apa mas? okrai 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 ini ngambil aja nih gini iya gak apa-apa enggak kita cobain guys, gak tau rasanya kayak apa dua aja dua karbonya kan? karbonya ih ini aku mau nyobain ini nih ini rasanya apa? akar-karatai hee? ini mie korea ini mie korea bukan? sohun kok tau raplin nih emang iya? oh iya deh emang gak mau pakeinnya entah kenyang kita mau review banyak nih telur bebek udah sampe salah udah gini aja mas oh ditimbang timbang tuh guys 1,4,3,60 level 1 sampe berapa? setengah 1,2,3 1 udah lumayan ke segala setengah aja kita gak usah yang heboh-heboh oh iya ada Haji Mamat juga kalo Haji Mamat aku sering beli guys jadi kita gak usah review mas ini emang punya chevarno wah sorry mas saya gak tau ayam batubara mas ini lagu ke apa mas? gurih gurih ada barahnya gak? nasi jeruk mau yang ini deh coba yang aneh ayam batubara nya 1 mas ada nasi apa yang snacknya aja? ada snacknya aja ada snacknya doang? iya ada yang atas tuh mas oh yang ini nasi jeruk atau yang batubara doang? yang ini aja deh nasi jeruk ayam batubara plus kulit yang favorit apa mas? yang di jantor di jantor di jantor dipisah apa di gabung? dipisah aja makan pilih kak? iya udah gak boleh gak jadi? gak boleh kalo dimakan dari Pondok Indah bisa dianter gimana? Pondok Indah bisa dianter Pondok Indah bisa dianter Pondok Indah Jakarta Selatan buset mas gak boleh buset buset setan itu gak boleh gimana nih kak? gimana nih kak? gimana nih lo kayak warung ngabok nih jantornya udah beli 2 makanan ya? kita udah beli 2 makanan minumannya tadi liang teh terus nanti kita tinggal liat-liat yang ringan-ringan aja sih kayaknya soalnya ini udah nasi tadi udah kuat-kuahan aku bukan review food vlogger tapi ini hans aja dari lidah aku dapet ginian ntar dia beggetar dia kita kalo beggetar kita angkat halo? udah jadi? oh bukan mana? angkat gak? bukan dari mbaknya ya di prank gue sama mbaknya iya makasih tunggu 15 menit kita cari lagi apa lagi ya? gak tau nih gak tau iya abang lama banget suruh cepetan ini apa ini kentang ih mau ah pak mau dong yang favorit apa mbak? cheese oke saya ambil yang cheese ngeliat cara bikinnya boleh ntar lu liatin gak? iya keren nih ini dari tepung kentang kayaknya ya kak chef suka so tau chef ini kayaknya dari tepung kentang kotanya gitu suka so tau chef pasti dari tepung beras orang kentang tepung beras katanya kadang suka agak mabok nah ini kita liat nih guys sambil nunggu ini nih oke guys alhamdulillah makanannya udah dateng ini yang pertama ayam the champion ayam the champion gimana? garam punyanya chef Arnold kan gue bilang gue gak tau kalo namanya chef Arnold gue review makanannya gue review siap Arnold belum pernah review makanan gue baru punya danesia 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 oke langsung aja kita cobain jadi disini aku pesen yang paket lengkapnya gitu ada kulit terus ada tomat tomatnya buat rafli nanti nih terus ada daun bawangnya terus ini ada ayam apa batubara warna hitam ternyata yang hitam tuh cuman si tepungnya terus ada nasi nasi si daun jeruk kita cobain ya Bismillahirrahmanirrahim menurut saya ini masih original ya belum pakai sambalnya iya eh tapi datang kentang oh ini kentang penuh effort terima kasih ya mas ya ya sama-sama ini si apa namanya batubaranya ini enak banget guys jadi kayak kalian makan gosongan ayam 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 apa ayam bakar tapi ini yang lebih sehat gitu karena ini bukan bukan apa areng enak kok chef Arnold enggak jadi chef ya gimana jelas ini ya agak bodoh ya kita pakai sambal jontor papori tuh katanya paling papori katabangnya hmm sambalnya kayak sambal buruni tapi kulitnya kauta perajanya kulitnya suruh cobain yang punya gokskin yang punya yang punya singa gimana bang enak tapi kalau aku lebih suka gokskin sih bukan karena suami aku ya tapi kayak ini udah hilang rasa kulitnya gitu menurut aku benak aku mau minum liang teh dulu sebelum aku makan yang satunya lagi lanjut kita ke makanan selanjutnya ini makanan ternyata datengnya gede banget terus kita dikasih mangkok jadi emang ini buat bareng-bareng gitu lah ya iya gue buat kobongan Kak tuh guys si bumbu eh si bumbunya si kuahnya kok kok karen latak gue heheheheh kok karen latak ini namanya apa pri gimana emang iya enggak tau jadi ngereng ini kapulaga kalo gak salah kalo gak salah ya kuahnya tuh merah banget padahal ini level setengah ada cabai keringnya juga yaudah kita langsung cobain aja ini daging terus ada apa tadi katanya ork ooyong ooyong itu banget bukan ya ork apa gitu tadi okra ada okra nya katanya banyak yang bilang okra itu bagus buat romil siapa tau sebelah kan kita jadi hahaha tapi lu tadi udah mencobain pedes gak? belum belum nyobain terus aku juga pake ini akar akar pilihan hahaha akar lotus akar lotus iya telatai kita cobain aja rasanya gimana dari lama aku pengen nyobain guys kayaknya di jepang udah pernah nyobain tapi lupa tapi ini keren loh tadi bayarnya ditimbang iya keren ya bayarnya ditimbang heheheheh ini kita pinggirin dulu ya kamu mau nyobain dulu wih masih panas banget guys jadi dia levelnya tuh setengah sampai dua sampai tiga oke aku tadi level setengah doang kita cobain yang pertama si okra nya ini bisa buat romil bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim buat romil kak harus mau kak gimana ya rasanya ada lendir-lendir ya guys baru pertama kali nyobain kayak tadi kulit sunat rapli ya hahaha eh lumayan pedes loh level setengah loh ya betul gimana caranya bang Ivno memakan enggak kok masih bisa lah terus aku juga mau cobain si ini nih lotus emang namanya lotus itu udah pernah dong udah pernah banget dong kayaknya udah pernah tapi lupa emang kembang goyang heheheheh temennya warnanya warnanya melah meluna parah level setengah wah pas mantap eh kalo lagi demam makan gini enak banget sih guys ini tadi nama restorannya apa ya inget gak lo malaku 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 enak enak banget enak banget gak usah pakai nilai-nilai kita mah ya entang tentang celupin ini coba ntar dulu ini rasa cheese kan ini mbaknya penuh usaha masa kini sampe gak di abisin lo kebangetan kesian mbaknya eh heheheheh 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 bismillahirrahmanirrahim panjang panjang juga panjang juga tadi apa cheese ya eh eh patah lagi ini rasanya kayak citato oh iya iya kayak citato keju enak berapa ini harganya Rp 25 ya Rp 25 ya Rp 25 40 sih 40 to buy manjay jadi semuanya 40 to buy parah enak-enak banget padahal gak ada satupun yang aku pernah makan gak ada satupun lapar kali lapar enak gak banyak gangguan mantap heheheheh gak ada yang hantam-hantam ya kak mantap semuanya enak kalo misalnya kalian mau kesini Boleh banget, disini banyak makanan-makanan yang sekiranya jarang kita lihat gitu Tapi ada juga yang banyak kita lihat, kayak tadi ada tahu gejrot Situ ada es krim tuh? Gelato Ada gelato Nanti siapa tau kita cobain, nggak tahu Pokoknya kalau kalian mau mampir, boleh banget Ada di Temurasa Segini video aku hari ini, semoga video ini bisa memberikan informasi lebih ke kalian Seperti biasa, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik kata-klik jempolnya Terus kalian share video ini sebanyak-banyak ke temen-temen kalian Komen juga di bawah, aku harus bikin video apa lagi Dan buat kalian yang masih belum subscribe channel Lira Kalista TV, belum bergabung sebagai Family Stuff Kalian bisa langsung klik disini Dan buat kalian yang belum nonton video aku yang kemarin, kalian bisa langsung klik di bawahnya Jadi sampai jumpa di video selanjutnya Bye girls